Intro Pengungsian terbesar di abad 21 Lebih dari sejuta warga Ukraina mengungsi Badan pengawasan PBB UNHCR mengatakan lebih dari 1 juta orang sudah meninggalkan Ukraina sejak Rusia melakukan invasi sepekan lalu Jumlah pengungsian terbesar sejauh ini di abad 21 Angka dikeluarkan PBB tersebut berarti lebih dari 2% warga Ukraina telah meninggalkan rumah mereka dalam 7 hari terakhir Menurut perkiraan Bank Dunia di akhir tahun 2020 populasi Ukraina keseluruhan adalah 44 juta jiwa Diperkirakan oleh UNHCR secara keseluruhan nantinya akan ada sekitar 4 juta orang yang meninggalkan Ukraina Namun mengatakan angka tersebut bisa saja lebih daripada itu Data kami menunjukkan bahwa angka 1 juta sudah melewati pas tengah malam di Eropa Tengah berdasarkan perhitungan yang dilakukan beberapa negara Sementara itu, Komisioner UNHCR Filippo Grandi menulis dalam waktu hanya 7 hari kita sudah melihat pergerakan 1 juta pengungsi dari Ukraina ke negara-negara tetangga Filippo Grandi sudah menyatakan agar perang segera dihentikan di Ukraina sehingga bantuan kemanusiaan akan bisa mencapai jutaan warga yang masih berada di sana Sebagian besar pihak mengatakan krisis di Ukraina merupakan krisis pengungsian terbesar di abad ini Pernyataan bahwa ini adalah krisis pengungsian terbesar sejauh ini di abad 21 menunjukkan kekhawatiran yang diperlihatkan oleh badan PBB seperti UNHCR dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Menurut angka UNHCR Surya di mana perang saudara mulai terjadi di tahun 2011 masih menjadi negara yang memiliki jumlah pengungsian terbesar sampai sekarang 5,6 juta jiwa Namun waktu itu di awal-awal konflik jumlah pengungsian tidaklah sebesar yang terjadi di Ukraina di mana di awal tahun 2013 diperlukan waktu sekitar 3 bulan guna mencapai angka 1 juta pengungsi yang keluar dari negara itu 2 tahun kemudian di tahun 2015 ratusan ribu warga suriah dan pengungsi lainnya yang ketika saat itu sudah berada di Turki kemudian melarikan diri ke Eropa sehingga menimbulkan masalah di Uni Eropa yang kemudian membuat beberapa kebijakan baru berkenaan dengan perbatasan antar negara China tidak akan ikut menerapkan sanksi terhadap Rusia Sementara itu China mengatakan bahwa Beijing tidak akan mengikuti langkah Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa guna menerapkan sanksi keuangan terhadap Rusia Kepala Komisi Regulator Perbankan dan Asuransi China Guo Suqing mengatakan sanksi tidak akan memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian dunia China adalah pembeli minyak dan gas terbesar dari Rusia dan mendapat kritikan dunia internasional karena tidak mengeluarkan kecaman tajam terhadap invasi Rusia ke Ukraina Kami tidak akan mengikuti sanksi itu dan kami tetap akan melakukan hubungan ekonomi perdagangan dan keuangan yang normal dengan semua pihak yang relevan kata Guo dalam jumpa pers di Beijing Kami tidak menyetujui sanksi keuangan China sebelumnya menolak menyebut tindakan Rusia ke Ukraina sebagai invasi dan menyuruhkan semua pihak untuk menahan diri Minggu lalu juru bicara kementerian luar negeri China Guo Suqing mengatakan China memantau dengan seksama situasi terakhir dan menyuruhkan semua pihak harus berusaha menahan diri Dia kemudian agak kesal ketika wartawan menyebut tindakan Rusia sebagai invasi ketika serangan dimulai pekan lalu Ini adalah mungkin perbedaan antara China dan Anda pihak barat Kami tidak mau tergesa-gesa mengambil kesimpulan katanya Dia menambahkan bahwa masalah Ukraina adalah masalah yang kompleks dan menambahkan bahwa China akan melakukan perdagangan normal baik dengan Ukraina dan Rusia Rusia menyerang Ukraina beberapa minggu setelah Presiden Vladimir Putin bertemu Presiden Xi Jinping sebelum dimulainya Olimpiade Musim Dingin di Beijing Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi soal Ukraina Sementara itu Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas meloloskan resolusi mengecam Rusia atas invasi ke Ukraina Resolusi berjudul Agresi terhadap Ukraina tersebut menuntut segera digantikannya serangan dan penarikan seluruh pasukan Rusia Resolusi ini didukung oleh 141 negara dari 193 negara anggota Majelis Umum dengan 5 negara menolak resolusi dan 35 negara tidak memberikan suara atau abstin lolosnya resolusi disambut gempita oleh negara-negara yang mendukung dengan suara Presiden Majelis Umum Abdullah Syahid hampir tidak terdengar ketika membacakan resolusi di tengah sambutan meriah dalam ruangan sedang di New York tersebut Lalu negara mana saja yang mendukung dan menantang invasi Rusia ke Ukraina? Negara-negara yang mendukung operasi militer khusus Rusia di Ukraina meliputi Belarusia, Eritrea, Toria Utara, Rusia, dan Surya Sedangkan negara-negara yang abstin mengenai operasi militer khusus di Ukraina meliputi Al-Jazair, Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Republik Afrika Tengah, China, Kongo, Kuba, El Salvador, India, Iran, Irak, Kazakhstan, Kirjigistan, Laos, Madagaskar, Mali, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nicaraguae, Pakistan, Senegal, Afrika Selatan, Sudan, Sri Lanka, Tajikistan, Uganda, Tanzania, Vietnam, dan Zimbabwe Ketika meminta delegasi untuk menentang resolusi Dubes Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengatakan negara-negara barat memberi tekanan yang tidak pernah ada sebelumnya pada negara lain untuk meloloskan resolusi Dokumen ini tidaklah membuat kami akan menghentikan aktivitas militer katanya Malah sebaliknya ini akan membuat para nasionalis dan kelompok radikal di Kiev terus menerapkan kebijakan dengan cara apapun menjadikan warga sipil sebagai sandra dalam arti yang sebenarnya Lalu apa pengaruh resolusi PBB yang mengutuk aktivitas militer Rusia di Ukraina tersebut? Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan PBB yang kemarin sudah diveto oleh Rusia Resolusi Majelis Umum tidak memiliki kekuatan hukum Seperti yang dikatakan oleh PBB, resolusi tersebut adalah merupakan rekomendasi untuk dilaksanakan Namun secara simbolik memiliki nilai yang kuat dan menunjukkan pendapat dunia internasional Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan resolusi itu mengirimkan pesan yang kuat dan jelas kepada Rusia Hentikan permusuhan di Ukraina sekarang, matikan senjata sekarang, katanya Buka pintu bagi dialog dan diplomasi sekarang Integritas teritori dan kedalatan Ukraina harus dihormati sesuai dengan piagam PBB, kata Guterres lagi Ini adalah sidang darurat Majelis Umum PBB yang jarang dilakukan Yang mulai disuruhkan hari Senin, dimulai hari Selasa, dan berlanjut sampai hari Rabu Ini adalah sidang pertama yang dilakukan selama 20 tahun terakhir dengan sidang darurat sebelumnya Adalah tahun 1997 ketika terjadi konflik Israel-Palestina Hari Jumat lalu, Rusia menggunakan hak veto-nya di Dewan Keamanan Untuk memblok resolusi yang meminta agar serangan ke Ukraina dihentikan dan pasukan ditarik Hasil pemungkutan suara minggu lalu adalah 11 berbanding 1 Dengan 3 negara, China, India, dan Uni Emirat Arab abstain Veto yang dilakukan Rusia menyebabkan delegasi lain Menyerukan adanya sidang darurat Majelis Umum yang tidak memungkinkan negara melakukan veto Rusia menjadi presiden Majelis Umum PBB di bulan Februari lalu Namun Uni Emirat Arab menggantikan kedudukan di bulan Maret Bagaimana menurut kalian berita ini? Baguh hantam kalian di kolom komentar